Halo teman-teman semua, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Komertanto. Kali ini, saya akan membahas materi Asimler tentang stack. Stack Stack merupakan bagian memori yang digunakan untuk menyimpan nilai dari suatu register secara sementara. Operasi stack dinamakan livo atau last in, post out, atau bisa disebut tumpukan. Beberapa operasi stack, ada push, pop, push f, dan pop f. Yang akan kita bahas mungkin nanti di push dan pop. Pada program ko, yang hanya terdiri atas satu segmen, dimanakah letak dari memori yang digunakan untuk stack? Seperti pasangan CS atau code segmen dan IP atau instruksi pointer yang menunjukkan perintah selanjutnya yang akan di-instruksi. Pada stack digunakan pasangan SS atau stack segmen dan SP atau stack pointer untuk menunjukkan lokasi dari stack. Baik, perhatikan emulator 8086 berikut ini. Pada saat awal, kita bisa melihat bahwa code segmen atau CS ini itu alamatnya sama dengan SS atau stack segmen. Ini berarti bahwa antara code dan stack itu di awal berada pada satu segmen yang sama. Kemudian perhatikan pula pada instruksi pointer atau IP itu berada di awal. Kemudian kalau SP atau stack pointer berada di akhir dari segmen. ini memperlihatkan bahwa perlihatkan bahwa segmen atau susunan dari stack dan code itu seperti ini. Code segmen dan IP berada di awal, di atas ya. Kemudian ada area kosong di tengah-tengah. Kemudian stack berada di akhir. Nah, ini gambaran dari sebuah program dan stack. Selanjutnya kita bahas tentang operasi push dan operasi pop. Yang pertama, operasi push. Untuk menambahkan sebuah word yang baru pada stack, kita push ke dalam stack. Sintagnya adalah push sumber. Eksekusi push menyebabkan terjadinya hal berikut. yang pertama, SP atau stack pointer dikurang 2. Dan yang kedua, salinan isi sumber disalin ke dalam alamat yang ditapakan oleh SS dan SP ke sumber. Dan sumber tidak berubah. pop untuk mengambil atau remove item pada puncak stack, kita lakukan pop. Sintagnya adalah pop tujuan. Eksekusi pop menyebabkan terjadinya hal berikut. Yang pertama, isi dari SS dan SP atau puncak stack disalin ke tujuan. SP atau stack pointer ditambahkan 2. Dengan perintah push, kita menyimpan nilai register DX pada stack. Kemudian pada perintah pop. Untuk register mungkin tidak harus DX ya. Kita mengambil keluar nilai yang disimpan tersebut dari stack. Jadi, untuk perintah pop, kita mengambil keluar nilai yang disimpan tersebut dari stack. Nah, ini misalkan ya. Misalkan, mungkin saya perlihatkan dulu suatu program. Nah, ini. Kita mulai di awal ya. Misalkan ada program seperti ini. Ini adalah suatu program perulangan. Saya buat perulangan tidak terlalu banyak. Yaitu ada CX-nya saya berikan 2. Untuk nanti perulangan yang I. Untuk perulangan pertama. Kita stack dulu aja biar kita melihatkan. CX, 2. Kemudian dia langsung lompat ke proses push CX. Jadi, angka 2 ini akan dipuskan ke dalam stack. Kita lihat stack pointer di sini. Dia akan berubah atau berkurang 2. Menjadi FC yang tadinya adalah FE. Jadi, penyimpanan dari 2 ini, kita tidak menggunakan variable. Tetapi menggunakan stack. Yang memanfaatkan stack. Kemudian, move CX 3. Berarti CX diganti dengan 3. Kemudian kembali. Oh ya, saya perlihatkan di gambarnya ya. Jadi, ada angka 2 dipuskan ke dalam stack dulu yang pertama. Kemudian, push kembali angka 3. Ya, ke dalam stack. Kita lihat. Nah, angka 3 dipuskan ke dalam stack. Kemudian kita step lagi. CX dirubah menjadi 4. Nah, ini ada satu perintah untuk cetak. Cetak S ya. Kita lihatkan screennya. Oke, akan tampak hasil screennya seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Step. Sampai pada ini ya. Loop S. Ini akan terjadi pelurangan untuk S. Ini sebanyak 3 kali ya. Jadi, ada pencetakan S sebanyak 3 kali. Oke. Di sini ya. S akan tercetak sebanyak 3 kali. Oh, sorry. 4 kali ya. Maaf. 4 kali. Jadi, sesuai dengan di sini ada 4 ya. CX-nya. Selanjutnya, kembali mengambil atau pop CX. Pop CX. Dimana CX-nya adalah 3. Ya, terakhir itu adalah CX yang dipush ke dalam stack adalah 3. Itu adalah CX yang nanti digunakan untuk perulangan dari C. Kita perlihatkan untuk stack-nya. Jadi, angka 3 akan diambil, ya. Untuk perulangan dari C. Kita lanjutkan di sini. Step, ya. Nah, ini untuk mencetak C-nya. Dan ada Enter. Kemudian, CX-nya dilupkan. Angka 3 menjadi 2. Kemudian, angka 2 ini kembali lagi dipush ke dalam stack. Oke, saya perlihatkan dulu screen-nya. CX-nya sudah dicetak. Kemudian, di PowerPoint-nya. Angka 2 dimasukkan kembali ke dalam stack. Kita lanjutkan lagi. Move CX-nya keempat. Kembali lagi. Ini untuk perulangan dari S. CX-nya menjadi 4. Dimana S akan dicetak sebanyak 4 kali. Kita cetak sampai ini sampai 4 kali. Sampai 0. Kemudian, kembali kita mengambil pop CX. Mengambil yang ada di dalam stack. Untuk mengisi CX. Dimana tadi adalah, yang dipush adalah 2. Jadi, yang dibush tadi adalah 2. Tadi, 2 ini dipopkan. 2 dikeluarkan. Oke. Lanjutkan lagi. step. Ini cetak C-nya kembali. Cetak C-nya kembali. SSS-S-C. Kemudian, ini untuk mencetak enter. kemudian loop C. C-nya dirubah menjadi 1. Kembali ke atas. Angka 1 ini dipushkan ke dalam stack. Kita lihat. Angka 1 dipushkan ke dalam stack kembali. Oke. Kita lanjutkan lagi. CX4. Kembali perulangan S ya. Sebanyak 4 kali. 3, 2, 1. Selesai. Kemudian, mengambil CX kembali. Tadi, perulangan SS ya. kemudian, mengambil CX kembali. Untuk C-nya diambil kembali. Berarti nanti untuk dari stack-nya adalah 1 diambil. Kita lihat. Ini untuk cetak C-nya. C-nya kembali di cetak. di terakhir tadi. Lanjutkan lagi. Ini cetak Enter. Kemudian, loop C. Kita lihat. Loop C. Ini berarti habis ya. Untuk C-nya. Kemudian, baru setelah itu loop C. Sorry, maaf. Pop C. berarti ada pengambilan pada stack. Kemudian, ditaruh di CX. Ternyata di simul jelangka 2. Berarti, yang diambil adalah stack yang tadinya berdiri 2. Berarti stack yang milik dari perulangan dari di. 2 ini diambil. kemudian, ini kita lanjutkan. Ada cetak untuk I. Screen-nya akan berubah. Ada pencetakan untuk I. Kemudian, 4 cetakan Enter. Loop I. CX akan berubah 1. kemudian, nilai CX ini dipuskan kembali ke dalam stack. Kita lihat. Stack-nya akan berubah menjadi seperti ini. Angka 1 dipuskan ke dalam stack. Move CX menerikan angka 3 kepada CX. Kemudian, CX ini kembali dipuskan ke dalam stack. Stack-nya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, tadi CX keempat. Ini perulangan untuk perulangan S. dicetak S sebanyak jumlah stack CX-nya ada 4. Berarti ada perulangan S kembali sebanyak 4 kali. Pop CX kembali berarti apa yang dilakukan oleh stack adalah mengambil nilai 3. Nilai 3 ini diambil dimasukkan ke dalam CX ini kembali untuk mencetak J-nya. Kembali untuk mencetak J. Selanjutnya, ini cetak enter loop C jika menjadi 2. Kembali lagi push CX ke dalam stack. berarti berarti di pushkan ke dalam stack. Up CX keempat untuk perulangan S kita lihat perulangan S banyak 4 kali. Selesai. Perulangan S banyak 4 kali. Kembali lagi pop CX berarti ada perubahan dari stack di mana ini diambil 2-nya di pop. Kembali untuk cetak J. J di cetak ya. Enter loop C CX berubah menjadi 1. Push kembali 1 ini ke dalam stack. Push kembali 1 ke dalam stack. 1 masuk ke dalam stack. Kembali CX diberi di 4 untuk perulangan S saya tak kasih banyak 4 kali. kembali pop CX yang mengambil nilai yang ada di dalam stack. Angka 1 diambil. CX nilai 1 kemudian cetak untuk C nya enter loop C C tinggal 1 berarti lanjut kemudian kita pop CX berarti ada perubahan atau pengambilan pada stack 1 ini diambil habis stack habis pop CX berubah menjadi 1 object CX berubah menjadi 1 ini fungsinya untuk perulangan dari I kemudian lagi I dicetak selesai ya kemudian ini ini untuk enter loop I karena CX tinggal 1 berarti I habis maka program akan selesai ya program selesai inilah program untuk perulangan bertumpuk ya dimana perulangan ini menghanfaatkan stack sebagai penyimpanan nilai jadi tidak menggunakan variable sampai disini dulu untuk video kali ini mudah-mudahan kalian paham like video ini jika kamu suka share juga terkumpul jika teman-teman kami ingin kita melakukan video kali subscribe jika bumi terima kasih